PEMBICARA 1 Di mana Kalsal menyebut dari target tanam 10.000 mangrove di tahun ini, 50 persennya telah terrealisasi. Mengingat peran mangrove yang memiliki manfaat sangat banyak baik secara ekologis maupun ekonomi. Hari ini 150, mudah-mudahan ini akan menjadi resonansi. Jadi ini akan selalu digemakan, akan selalu dilaksanakan oleh ini kebetulan kita sudah ada nelayan, peduli nelayan. Banyak sekali ancaman alih fungsi lahan yang terjadi dan saat ini juga kekhawatiran terbesar adalah karhutlah. Jadi kebakaran lahan ini juga salah satu faktor yang mengancam terjadinya penurunan populasi, baik itu flora maupun pauna khususnya di Kalimantan Selatan. Melalui kegiatan tanam bersama ini diharapkan dapat membangkitkan kepedulian dan kesadaran bersama, sesuai dengan program kebijakan Presiden Joko Widodo Pemulihan Ekonomi Nasional, melalui pemberdayaan masyarakat dengan penanaman mangrove. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, mewartakan.